Buat yang baru saja tertular COVID ya, ada beberapa strategi yang mesti kita laksanakan. Yang pertama tekniknya adalah agar kita tidak menjadi tuan rumah yang baik untuk COVID itu berkembang biak. COVID itu masuk ke tubuh kita, membajak tubuh kita, berkembang biak, memanfaatkan nutrisi dari tubuh kita. Dan virus ini menggunakan glukosa untuk berbiak secara menggila. Kita bayangkan satu sel saja kalau dibajak bisa menghasilkan 400.000 sampai 1 juta anak virus dalam waktu beberapa jam. Ini luar biasa gilanya virus ini. Oleh karena itu strategi untuk biar kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi virus ini adalah Yang pertama, begitu kita merasakan gejala terinfeksi virus, ya apakah itu demam, batuk-batuk, gak enak badan, ngilu-ngilu, segera tidur, tidur, dan tidur. Karena tidur ini akan membuat imunitas kita siaga. Yang kedua adalah puasa. Jangan sekali-kali banyak makan. Pada saat pembajakan virus di awal, itu kita harus banyak puasa agar virusnya tidak dapat makan. Lalu bagaimana dengan diri kita? Diri kita bisa makan cadangan lemak dalam tubuh kita. Jadi tidur dan puasa. Berapa lama? Kalau bisa 16 jam, 20 jam tidur dan puasa, ya. Nah, kemudian kalau lapar, karena virus ini hanya makan gula untuk berbiak, maka sementara ini makanlah yang berupa lauknya saja. Ya, apakah itu telur, ikan, ayam, ya, bebek, burung, darah, daging, dan sebagainya. Tanpa nasi, tanpa roti, tanpa mie, tanpa minuman manis. Karena minuman manis atau buah manis juga sama, ya. Seperti susu, kurma, madu, itu juga jangan dimakan di awal-awal. Karena ini bisa dimakan oleh virusnya untuk berbiak. Nah, dengan strategi ini, ya, insya Allah nanti virusnya tidak jadi bereplikasi secara menggila. Nanti dalam 2-3 hari, insya Allah ketika recovery, fase recovery itu tiba, gejala itu sudah menghilang, tubuh kita merasa enak, barulah kita boleh makan banyak. Tapi tentu, tentu tetap dikurangin jumlah karbohidratnya, ya. Utamakan proteinnya untuk membuat antibody. Nanti setelah 1-2 minggu atau setelah shocknya negatif, boleh makan bebas seperti biasa. Demikian tips ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!